Intro Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Banten akan menggelar rapat koordinasi wilayah di Hotel Forbi Sorison Kabupaten Serang Sabtu 21 Desember 2019 besok Rocker Wheel membahas dua agenda besar di tahun 2020 Ada dua agenda besar yang akan kami bahas dalam Rocker Wheel PKS yakni Pembukaan Rekrutmen Anggota Baru PKS dan Sukses Pilkada 2020 Kata Ketua Umum DPW PKS Provinsi Banten Haji Sanuji Penta Marta saat ditemui di kantor DPW PKS Banten, Kamis 19 Desember 2019 Ia menjelaskan untuk rekrutmen pembukaan anggota baru dirancanakan mulai Januari 2020 Dalam Rocker Wheel tersebut akan dibahas secara teknis dengan DPD PKS Kabupaten atau Kota Ia menargetkan perekrutan 678.000 anggota baru pada tahun 2020 Jumlah tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS dan juga berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif 2019 untuk tingkat provinsi Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah, Assalamualaikum Wr. Wb Kita PKS Banten akan mengadakan rapat koordinasi wilayah RAKORWIL PKS Banten 2019 RAKORWIL adalah agenda rapat untuk meneruskan program-program yang telah diputuskan dalam RAKORNAS Kita akan bermusyawarah dengan seluruh jajaran pengurus di tingkat wilayah sekaligus mendengar usulan masukan dari pengurus di tingkat kabupaten-kota untuk membicarakan implementasi dari hasil RAKORNAS yang kita akan RAKORWIL ini hari Sabtu 21 Desember 2019 di Corison Torbis, Kabupaten Serang tapi lebih dekatnya kayak Ciloguan ya diperkirakan kehadiran kita 150 orang ada dua bagian acara pertama ada pembukaan dan kemudian ada acara INV di musyarah RAKORWIL di acara pembukaan ini kita akan mengundang pimpinan partai politik dikat provinsi sebanten kita akan mengundang gubernur juga kita akan mengundang DPP PKS ketua DPP PKS wilayah Banten Jawa Barat DKI akan hadir kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat juga baik yang tokoh-tokoh PKS maupun di luar PKS kita akan mengundangkan RAKORWIL ini ya ini yang sangat penting RAKORWIL tentu akan membahas hasil RAKORWIL yang menjadi keundangan dari PKS Provinsi dan Kabupaten Kota yang pertama kita akan menjadikan tahun 2020 adalah tahun recruitment di mana pemilih PKS 2019 kemarin 678 ribu ini adalah pemilih kita akan mendorong pemilih ini untuk menjadi anggota PKS jadi tahun 2020 akan dimulainya recruitment anggota PKS dalam jumlah besar artinya 2020 tahun recruitment sekitar 10% atau 67 ribu ya 67 ribu orang akan kita datang menjadi anggota PKS kemudian yang kedua adalah tentu persiapan untuk pemilihan kepala daerah di 4 Kabupaten Kota terima kasih terima kasih